Untuk mendapatkan penyakit, kita harus mendapatkan berbicara Jadi, disini Saya bisa berbicara Just like our tagline, to be able to voice aspiration, we must be able to speak Jadi I Can Speak hadir menemani pesona Inspira di siang hari ini Tentunya dengan beragam topik-topik yang menarik Dimana kita akan berbincang dari A sampai Z mengenai topik-topik tersebut That's right, and today we have a new concept of I Can Speak program Mungkin Ibal bisa jelasin dulu nih, kira-kira ada Oh Ibal Kaget ya kamu langsung ya Kira-kira ada hal baru apa sih Ibal di I Can Speak? Jadi kalau biasanya I Can Speak ini kita hanya berbicara Barang sama dua narasumber Ya asik narasumber nih Barang sama announcer tamu dari Unsik Tapi kali ini kita gak cuma ngobrol-ngobrol bareng nih Tapi kita ada dua segmen baru Yaitu learn with persona dan juga listener time Yes, bener banget Beside light conversation, kita punya listener time dan learn with persona Nah, which is persona inspira dapat menambah kosa kata baru melalui learn with persona dan juga listener time Jadi disitu kita akan saling berbagi vocabulary atau kosa kata baru Kalau learn with persona, kosa katanya akan disiapkan sama penyiar-penyiar yang ada di ruang siaran Sementara kalau listener time ya para pendengar persona inspira bisa bergabung untuk membagikan kosa kata yang persona inspira tahu Oke, jadi nanti selain kita juga menunggu para pendengar untuk telpon ke line whatsappnya Radio Pesona Yang ada di 0823-238-39996 Siapa tahu nanti Iqbal atau Valia mau nelpon teman-temannya kita nih Betul Selain di telpon kita juga bisa menelpon Betul Dan untuk salah satu penelpon terbaik yang ngasih vocabulary paling menarik bisa ikutan siaran bareng Iqbal dan Valia di minggu depan Iya, siapa yang mau siaran? Gak ada Oke, mungkin kalau Valia tawarin siapa yang mau foto bareng Iqbal? Gak ada juga Gak ada juga Dan untuk berbicara bahasa inggris Dan hari ini kita ada 2 guest star dari Unseek Wuih Mungkin pertama sekali, sebelum kita menghidupkan topik kita hari ini Anda bisa menghidupkan diri sendiri Oke Halo pesona inspira Saya Juaria Saya dari Bahasa Inggris Literatur Universitas Al-Quran Oke Jadi Apa jenis apa yang bisa saya panggil? Ah ya, saya lupa Kamu bisa panggil saya Juha atau apa-apa yang kamu ingin panggil saya Sayang juga boleh Tapi biasanya temanmu panggil kamu Juha Iya Oke Bagaimana kalau saya panggil kamu baby? Oh my god, boleh banget Boleh banget Boleh banget Boleh aku panggil kamu saya? Oh jadi flirting ya Oke oke, ini Juha semester berapa nih sekarang? Second semester Oh, second semester Jadi kamu punya semester yang sama dengan Nanda? Iya Oke oke, jadi dari mana kamu datang? Dekat-dekat sini aja Ah deket-dekat sini Batur Batur jauh Batur lumayan juga kalau sampai ke Batur Oke Jadi Juha ini pulang pergi kalau kuliah atau gimana? Atau ngekos juga di Wonosobo? I live in a Islamic boarding house Oh Oke Bukan Oh bukan Ada sekitar situ Oke Oke Jadi bagaimana kamu merasa hari ini? Karena ini kali pertama kamu Apakah kamu merasa nervos? Ya, tentu Nervos Tapi ini pengalaman baru jadi semangat juga Semangat juga Tapi aku sudah melihat kamu di episode sebelumnya, kamu sudah menonton kita berbicara tentang topik ini Jadi kayaknya nervosnya sudah ada bayangan nih Oh iya nanti bakalan ngapain-ngapain aja gitu Sudah prepare, jadi mau ngomong apa aja gitu Oke, oke, oke Saatnya kita lanjut nih Ke penyiar kedua yang sudah datang ke Radio Pesona Hai, biar saya mengatakan diri saya My name is Angga Rwipudra You can call me Angga or whatever you want Mine juga boleh Oke, oke I will call you mine I studied at Infertil Science at Al-Quran I took Informatic Engineering Informatic Engineering Right now I am semester 4 My hobby is watching movie, of course And street photography Oh, oke Maybe something like that As in, as an, what is it Informatic Engineering student How can you speak English as well? Maybe because I'm from UKM Nawasena And I watching movie every day Maybe, oh not, not so every day But It's okay, it's okay If you watch a movie every day It's okay It's okay It's okay to admit Aku rasa dosanya juga memaklumi Selama ada outputnya Bisa belajar bicara Bahasa Inggris gitu ya Oke So you learn What is it speaking English From the watching movie And you join with Nawasena UKM Oke Oke, oke You are in the fourth semester Informatic engineering But you're also Like speaking English That's why you also concern In English language Yes, right Oke Ini pertanyaan yang sama kayak Juha Perasaannya gimana nih? Sangat nervous ini Sampai ketar-ketar ini I can hear your nervous From your voice Because I can hear his voice Is a little bit trembling Yeah Because when we get the comparison With Juha's voice Juha doesn't hear Like a trembling voice She has a good control In her voice Yeah Of course it's first time And I'm a bit of sigh It's okay No one can see you here But everyone can hear you Oh, where do you come from? I come from Wonosobo The exactly location In Temanggung Kuripan Watumalang Oh, Watumalang Kuripan Kuripan I know Kuripan Exactly where is it Yes, I know Kuripan Oh, pada jauh-jauh ini ya Rumahnya Kuripan ya Soso lah Salahnya, tapi udah bagus sih Alhamdulillah 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 Okay, today we're talking about what a topic or maybe I just spill by myself Okay Okay, Juha and Angga has already prepared for the topic today and topic today is a plan of holiday Are you still in a holiday moment today? Belum, belum Oh, belum malah You're not even do a break like Kayak libur semester gitu? My faculty belum sih Yes, same, same Oh, I think holiday is was finished because there are so many school that start their first day I don't know, I don't know in the other faculty but in my experience my faculty is the last one who do holiday Oh, okay So usually when the other faculty already start the college my faculty is gonna be late for about two or even three weeks Okay, so you can ask about the question that appears in the examination because you will get Because the examination is also different When all of the faculty already did their examination my faculty is not really doing it we need to do Apa sih kayak dulu tuh aku nggak tahu ya kalau di sekarang ya kan Karena mungkin sudah tidak relate dengan tahun yang saya lalui Kalau dulu kan ada beberapa project dan projectnya itu kan group jadi harus presentasi dulu maparin projectnya juga Ada pertanggung jawaban per kelompoknya and something like that But it tooks about one or even two week for each group And in my class it's gonna be like two or three group So it's take a little bit long for us to do an exam Okay, I took when I thinking that there are different faculty we can ask about the question in examination Karena kan kalau mulai kuliahnya aja terlambat berarti kan ujiannya kan terakhiran gitu kan Ya bisa nanya-nanya dulu tapi kan fakultasnya juga beda Ya ini kebetulan satu fakultasnya ya Okay, but Angga and Juha has different faculty right? But you what is it not yet a holiday moment? Ya, not yet But you already did your exam or not even yet? Lagi During berarti sekarang? Yes, during 50-50 ada yang udah selesai ada yang belum Usually when you what is it when you facing the holiday moment how long the holiday in university? Might be like two month isn't it right? Two month or one month? More less ya segitu lah Okay, lumayan ya Banget sih Di saat semua orang udah pada mulai sibuk lagi kalian bisa bebas tuh di objek wisata kan udah gak ada tamu lagi kan Nah kebetulan satu fakultas kesitu semua aja juga enggak Iya bener juga Kalau semua ya ke satu tempat ya sama aja juga ya But because we're talking about holiday What the reason you choose this kind of topic? Are you already desperate and need holiday right now? Atau apa alasannya milih topik ini nih? Because Mbak Valia say that we have to choose the topic that relate Oh okay So you guys do holiday a lot? Do vacation a lot? Or something like that? Ya paling kayak beberapa hari aja Susahnya di rumah Oke berarti yang paling relate saat ini adalah liburannya ya Biasanya ngerencanainya ngapain kalo liburan? What did you usually in your holiday? Hmm firstly maybe Because I'm living in a Islamic boarding house Maybe I will just to back home first Oh okay okay And then like santai-santai dulu lah di rumah And then make plan to go with my friend Hmm okay So you just relaxing your body and soul to doing anything you want Yeah Okay that's the what is it that's the best holiday without a planning a tightly schedule I think No plan is the best plan Yeah no plan is the best plan Okay how about Angga? I'm just you know just like sit at home and watching movie everyday But if my friend ask me to you know vacation I will join Okay okay gas gitu ya Because you're also a street photographer Oh yeah You can do street photographer if you watch movie all day So nonton sambil Emang bisa ya? Iya kan Okay berarti rata-rata nih ya mengikuti kegiatan pada umum ya? Yeah So there are no differences between normal day and holiday right? Yeah just yeah it's the same day and holiday is So boring So boring yeah I think the differences is only you don't have to doing some project or some homework from university right? Yeah that's right Yeah But sometimes from the UKM they still have any activity right? Oh yeah the UKM is still have so many activities It's like the next event is Bulan Bahasa and Pelantikan It's of course maybe like one week from now So maybe I just very busy and have no holiday Iya Kadang walaupun liburan tuh kayak organisasi-organisasi tetap ada kegiatannya Oke berarti gak boring-boring amat juga ya masih ada kegiatan Berarti bukan gak boring-boring amat, gak libur-libur amat Gak libur-libur amat Gak soalnya tadi kan sempet ada pembicaraan kalo masih gitu-gitu aja liburannya bisa jadi boring Berarti kan ini gak boring-boring amat karena masih ada kegiatan Ya 50-50 lah Okay and another year or maybe what is it like one year ago did you travel in another country or maybe another town or city to spend your holiday? Maybe another city aja ya Yeah kemana tuh? Last year I'm going to Purwokerto and Solo Oh oke But not that travel cause I'm with my friend to visit their graduation Oh But ya sekalian gitu Oke Sekali medayung 2-3 pulau terlampaui gitu Iya Oke kalo Angga gimana? Kalo aku sih It's not last year just about the moon I'm going to beach Beach Yeah I know I got it I got it Don't worry I got it I'm going to Jogja beach but I don't know where apa Namanya itu In Gunung Kidul? Maybe You also maybe You don't even see like some kind of like a sign street sign or anything like Sadranan Oh Sadranan is in Gunung Kidul actually You know? Yeah I ever go there once I'm with my friend Nyewa Elep itu Nyewa Elep? You run a car? Yeah run a car And then we go together And spend a day in there It's pretty fun you know cause with My friend who Yeah apa ya yang akrab gitu Okay And that's it sih Oh okay Actually when you go to Sadranan you need to do a camp actually There's a lot of people doing a camp Isn't it right there? Yeah 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 The road is a bit awful when I go there I ever go there in 2021 If I'm not wrong The road it's so broke One of my friend's motorcycle is kind of like stuck Apa ya bahasa Inggrisnya Kandas 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 Jadi kayak Emang perjuangannya agak lumayan kalo mau kesana But the view is beautiful and a lot of people do a camping right there Jadi saat aku kesana ada beberapa orang yang udah lagi mulai beres-beres campingnya gitu How about the view there? Is it worth it? Is it worth it? Because I don't know They say When the night comes The wind is not really overwhelmed Kalo di pantai kan biasanya anginnya Bar-bar kan Kalo disana katanya anginnya oke aja gitu Makanya cocok buat nge-camp gitu Okay So What is it the hardship, the hard road It's worth it with the view? Worth it 100% Because there's not my motorcycle who broke Kalo motornya aku sih gak worth it ya Jadi tergantung siapa yang rusak motornya ya Iya betul sekali Kan I ask? Ya Berarti tuh gak bikin enterbin ya? Kayak masukkan angin gitu Tidak, tidak, tidak Sebenernya ini cukup Bagus It's not really cold Sebenernya it's a bit warm Even though when I ask one of the Kayak salah satu pengunjung yang disitu gimana pengalamannya When they do camp They say it's pretty good Kadang kan kalo di pantai mau bikin api unggun agak mustahil ya Mereka bisa kok bikin api unggun Jadi agak rekomendasi Okay Okay How about Iqbal? Maybe you have any What is it like experience In another country or another town When you Go to another country actually Okay Okay Maybe in another town Another town Because I live in such a mountain Okay I really like to go to some city like Yogyakarta But if Angga go to Yogyakarta to the beach Something like that I rather choose Going to mall Something like that Going to mall The place that we don't have it Kalau pantai kan mungkin vibesnya masih alam Because we have a lot of nature tourism place I rather go to somewhere who have a lot of crowd Kayak misalnya music concert atau apa gitu kek Because people don't have it Kalau gunung kan disini banyak Okay Mall ada sih Tapi Ya gitu Ya kita tau Jadi nyari Tempat-tempat atau lokasi yang mungkin beda aja experience-nya gitu Hmm Oke oke Tapi ada Kalau dari Angga merekomendasikan Jogja juga enggak? Ya Merekomen sih daripada yang Itu pantai mana yang Pasina Hitam Ah I cannot forget about that Oh Purworejo Purworejo It's better in Jogja Than Purworejo Why do you think it's better than Jogja? I don't know The black sand feels more reget You know It's better than Jogja Because in my mind When we're looking black sand It's like a dirty beach I don't know It's like more stick in our feet And something like that Oh Kayak lebih Karena butirannya lebih halus gitu kan Jadi kayak lebih nempel gitu Hmm Okay Fansnya kayak mau bangun rumah ya Kalau Exactly Exactly And when you spend your holiday Do you think that you always need a friend to going to the holiday Or you can just going anywhere by yourself only? I like to going by myself Because Tidak merepotkan sih Ya 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 That's the most reasonable things to do When you don't want to merepotkan orang lain That's right That's right Okay Okay how about you Ha? Maybe some time I need with my friend But Kalau misalnya butuh quality time with myself ya I can go with myself Okay But what kind of place that you rather go by yourself than with your friend? Kayak tempat kayak apa yang kamu lebih milih untuk pergi sendiri Daripada pergi sama temen gitu If me maybe if myself Lebih keseneng belanja sih Oh oke Kalau belanja sendiri ya Shopping How if And then if with my friend ya Nongki-nongki Ah Okay Okay Just sitting in the cafe Ya Okay how about Angga? Ya hampir sama sih Kalau sama temen ya Pas di cafe Tapi kalau sendiri ya It's better in mountain you know Oh okay But it's like So you like hiking Yeah Eh climbing I mean Hiking Hiking too Hiking is like a wall Oh ya oh sorry I forgot But not to hike It's like Just small mountain you know Oh ya ya Gunung ikert Gunung ikert Itu bukan hiking banget Tapi ya mendaki dikit lah Oke 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 Jadi kalau hiking lebih suka yang Sendiri gitu Kan biasanya kalau So with other people is Take a long time Ah Aku capek Aku capek Oke oke If I'm maybe a little bit different With all of you guys When you want to watch movie A lot of the people gonna Choose it to watch with your friends But me I rather watch movie just myself Go to cinema Yeah It maybe sounds weird Yeah But I don't know Every time I ask my friends Let's watch this kind of movie Let's watch This movie They're gonna be like Ih daripada nonton itu Nonton yang ini aja gak sih Nah gitu kan jadi Kadang-kadang Ih orang aku mau nontonnya yang ini Tapi kan malah jadi end up I watching another title of the movie So I decide maybe If I want to watch a movie I rather go just by myself And I already did it for Several times And turns out It's not As bad as I thought Hmm Kadang-kadang kita mikirnya Ih sendirian banget Ntar diliatin orang-orang Gitu kan But actually they're not They don't even care about Yes Are we gonna Watch with Other friends Or are we just With by myself Karena orang-orang ya juga Udah fokus ke filmnya masing-masing sih I don't think it's a word But I just imagine that When I What is it like What is it like A visit in the theater And I watching movie I think I will be clumsy Why? Ya Kikuk aja gitu Karena It's gonna be awkward Ya awkward for me Because There are When we What is it like Watching movie We always enter In the big room right? Aha So when you are only Alone And you don't have any friends To talking about Or to giving a reaction From the movie I felt like Wah Duh malu deh Kalau aku mau teriak Malu deh Kalau aku mau ketawa Gitu gak sih Kayak kikuk gitu It's the differences I don't like To watch movie With someone who Talk a lot Have too much reaction Because It makes me not focus on the movie That's why kayak Ini lagi ngapain sih? Ini apa sih? Gitu gitu Apalagi kan Some movie have a prequel And also sequel And maybe My friends Don't even see the prequel Or even the sequel Jadi kadang Kok ini bisa begini sih? Kok ceritanya gini sih? Nah jadi kayak But yeah I don't have That much energy To explain about The whole movie So I choose To watch movie Just by myself I think for some movie Like horror Or thriller movie We always get What is it like Spontane reaction Right? Like a Just don't talk to me If you're gonna do reaction Just do it with yourself Just don't talk to me No I don't want to talk About my reaction With my friends But when I only What is it When Kalo aku tuh Ngasih reactionnya sendirian gitu Kalo aku teriak sendirian Sementara gak ada yang teriak Kayak tuh Malu gak sih? Ya itu Ya itu Kalo kamu sama temenmu Temenmu malu Ya temenku sama-sama teriak dong Kalo misalnya Kamu reaksi sendirian Temenmu gak Juga temenmu malu Gitu loh Ya karena ada beberapa Movie yang memang Mengundang Sponanitas kita kan Ada yang tiba-tiba Bikin kita ketawa Bikin kita teriak Bikin kita marah Gitu Oke Ngobrolnya jadi movie nih ya Ya karena beberapa orang kan Mau nonton film Nunggu ada temennya dulu lah Gitu lah Apalah Lama keburu Filmnya tutup ya Jadi mending sendiri Oke Oke Untuk Valia Ketika aku ingin menghabiskan Seluruh hari Bermasuk Aku hanya Apa itu Seperti Karena aku bisa Menghabiskan Windowsing Dengan selera Jadi Aku gak perlu Misalkan aku lagi pengen Lihat-lihat tas Aku gak perlu Mikirin Ya temenku lagi pengennya Lihat sepatu Gitu kan Jadi bisa fokus sama Keinginanku sendiri Gitu It's also good Even though Even though We not buy it Even though We not buy We call it window shopping Window shopping What I call before I kind of forget about that It's called window shopping Karena seneng juga Enggak harus ngikutin selera orang-orang juga kan Kadang Kalau belanja sama temen Kadang kita masih keliling tapi mereka udah Capek gitu kan Itu juga PR lagi Bener Apalagi kalau kita We always have a high energy For window shopping But our friends Didn't have any energy For window shopping Up to Four Or five floor Kadang tuh malah akhirnya Ngerasa kayak Ngerepotin gak ya Gua masih pengen lihat-lihat ke atas Gitu kan Jadi kalau sendirian Preferinya ke mall Tapi Bukan nonton Bukan nonton Window shopping Window shopping We already talking about the places that you rather go in your holy day But What about the places that You considerate not to go in your holy day Kayak Places that you're avoiding it Kayak tempat-tempat yang kalian hindari waktu holy day gitu Maybe for me like Apa ya Kayak Wisata yang deket-deket rumah kayak Oh gitu Jadi Udah sehari-hari Iya Dan bosun juga And In the end In the holiday Apalagi ini Lagi musim dingin Bener-bener crowded banget Dan I don't want to go there Oke Untuk dekat-dekat ini Menghindari yang deket-deket lah ya Menghindarinya yang deket ya Bukan karena crowdnya Ya deket dan crowded juga Oh oke Kalau angga Jika gue I will avoid the Fomoplast Tadlin Apa ya Yang kayak Laki viral di tiktok itu kan Nggak enak sih menurut saya Hmm oke I rather Go in As Somewhere Apa Yang nggak ada yang tahu gitu Yang maksudnya yang nggak viral banget So Maybe I just Nggak tau sih Maybe I just get it Like I also Not really consider it To go to places That go viral Or something like that Because I will know The crowd will be sick Karena crowdnya kan Pasti Bakalan Banyak banget orang disana kan Tapi bukan berarti Aku yang Menghindari 100% If one of my friend Asking Me to company them To the go viral places I will Gladly Company them But Kalau aku Bener-bener ngideh sendirian Hanya ini lagi viral Kesana yuk I don't think so Hmm I agree with Juha And also What is it? Angga I will avoid The What is it? Famous tourist attraction And viral Location Because When holiday Moment Is a High season For all people To go to The Tourism place Tourism place Jadi Lebih baik Scheduling Tempatnya Atau Rescheduling tanggalnya Oh Oke Oke Karena memang ada beberapa tempat yang kayak Viralnya sesaat Iya betul Viralnya sesaat Itu juga lama-lama sepi Gitu kan Bener Dan kalau lagi viral tuh kadang Kita tuh penasarannya bukan sama lokasinya Tapi sama Kenapa sih yang bikin viral tuh Apa alasannya Nah gitu Jadi kalau udah keburu penuh sama lautan manusia udah keburu nggak penasaran Iya Malah bete Malah bete Iya Oke Valia will give you reminder for persona Inspira who wants to join with us We have a special segmen in Listener Time So you can call us in 0823 2383 9996 but in Listener Time segmen Oke Jadi buat persona Inspira yang mau bergabung ke Listener Time Habis ini Kita bakalan jeda terlebih dahulu Nanti kita bergabung lagi Jadi mulai aja Simpen nomor WhatsApp Radio Pesona Yang ada di 0823 2383 9996 So don't go anywhere We'll be right back after this commercial break To be able to voice aspiration We must be able to speak So here is it I can speak I can speak Yes Coming back with I can speak program Which is there are Valia, Iqbal, and of course Angga, and Juha Who already accompanied with Sony Inspira up to 2pm And now we already talking about a plan of holiday And of course we have already finished the light conversation about plane holiday And we have a new segment in I can speak program Which is called by Listener Time So here is it The Listener Time Pesona Inspira Saatnya Pesona Inspira bergabung di 0823 2383 9996 Is Listener Time Listener Time Yes Listener Time Segmen baru di program I can speak Yang mana Ini segmen memang dirancang untuk Pesona Inspira Yang memang belum mahir bahasa Indonesia Kita akan saling berbagi kosa kata baru Jadi kosa katanya Bukan dari penyiar nih ya Kalau Listener Time Tapi dari Pesona Inspira Apapun kosa kata yang Pesona Inspira punya Langsung bagikan aja di line telepon di 0823 2383 9996 Sambil salam salam juga boleh ya Valia Oke dan ini kayaknya sudah ada yang bergabung dengan kita Mari kita sambal bersama Halo Halo Good afternoon Oke namanya masih sulit untuk bergabung Halo good afternoon Kayaknya Iqbal harus gerakin ininya di kabelnya Oke 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 bentar ya Ini sambil menunggu Bisa tersambungkan ya bersama dengan temen-temen yang ada disini Halo Oke kayaknya banyak yang ngantri tapi ini ada sedikit kendala teknis Tunggu sebentar ya Kita tunggu sampai sekitar 3 menit ke depan Oke halo good afternoon Good afternoon Boleh tahu namanya siapa di sana Halo Halo Aku Wiva dari SMA Negeri 1 Wanusobo Halo Wiva Aku Sasa dari SMA 1 Wanusobo Oke Jadi teleponnya barengan nih ya Wiva sama Sasa ya Iya Selamat siang SMA 1 Wanusobo Halo Iya kak Lagi badang apa ini di sana? Lagi ada MPLS kak Oh lagi ada MPLS Oke Biasa dengerin I Can Speak? Iya aku pernah ngisi juga di I Can Speak Wow oke Mungkin kamu punya kosa kata yang mau dibagikan buat persona inspira Iya aku ada satu vocab yang mau dibagikan yaitu adalah Q Q Artinya apa tuh Q? Antri 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 Oke Bisa spell dulu itunya spellingnya Q U U I U Oke Q U U U Oke ini dari Wiva Q U Kalau tadi temennya mau kasih kosa kata juga apa enggak nih? Ya aku Sasa mau ngasih satu vocab yaitu A tonic A tonic A tonic A tonic Yang artinya lemah Can you spell the word or letter? Oke The first is A A T O O N I N I Boleh pelan-pelan Pak Lia catatnya agak bingung ya A K E T E I N I I I I N C Oke Bisa diulang account tonic? A tonic A tonic A tonic Oke, terima kasih untuk... Tadi siapa namanya? Wiva dan? Sasa Wiva dan Sasa Sasa sama Wiva mau salam-salam juga enggak buat teman-teman? Ada yang mau disalamin enggak nih? Selamat siang buat semua pesona Inspira yang lagi dengerin Udah enggak ada seseorang yang mau disalamin? Mungkin kamu keras? Itu aja deh Oke, terima kasih banyak untuk Wiva dan Sasa dari SMA 1 Wonosobo Terima kasih Besok dapet lagi ya Bye-bye Oke, kita punya 2 penelpon langsung dalam satu lain ya Ibal ya Oke, luar biasa Ini ada yang mau telfon lagi enggak? Masih kita tunggu nih sambil kita nunggu Oh ada deh, ada satu lagi penelpon Halo, selamat pagi Halo Halo Halo, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Aku tahu nama kamu Namanya siapa? Misutini Misutini Halo, Misutini Gimana, misutini udah ketawa duluan ya? Udah saking serunya nih ya? Misutini mau salam-salam atau juga mau bagiin kosa kata baru mungkin? Atau mau mempertanyakan kosa kata? Mau nanya kosa kata? Halo, saya selamat pagi Saya selamat pagi Saya selamat pagi Oke Miss Sutini oke 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 I'm sorry, I'm not miss. I am Sutini. Oh, oke. I'm sorry, I'm sorry. Time is old. It's okay, nggak apa-apa. Berarti walaupun udah berumur kan tapi jiwanya masih muda ya. Mbak Sutini tak panggil Mbak aja nggak apa-apa ya Mbak Sutini ya. Tandung Mbak Valia sama Mas Iqbal, maaf ya. Saya tutupin sekali ajar bahasa Inggris sama Mas Iqbal, sama Mrs. Valia. Oke, ya. Terima kasih banyak loh Mrs. Sutini sudah mendengarkan. Oh, sorry, Mrs. Sutini sudah mendengarkan. Luar biasa. Mungkin Mbak Sutini ada yang mau ditanyain, mau tahu dong bahasa Inggrisnya ini apa Bal atau Valia gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Luar biasa. Oh, saya iya. Sebenarnya saya mau nanya sama Mrs. Valia dan Mr. Iqbal. Apa tuh? Saya tuh kepengen NU School Bahasa Inggris sama Mrs. Valia dan Mr. Iqbal. Oh, mau latihan bahasa Inggris. Iya, kayak gitu lah. Oh, iya. Boleh. Mungkin hari ini ada yang mau penasaran sama satu kata bahasa Inggris yang mau ditanyain ke Iqbal sama Valia buat latihan. Iya, nanti kita cariin bahasa Inggrisnya apa gitu. Betul. Iya, betul. Makasih. Iya. Saya kalau mendengar, kalau ada kan speak Inggris itu ya, rasanya seneng, happy gitu ya. Kita juga happy ternyata. Kita happy. Mesut ini dengerin kita loh. Iya, ternyata kita punya pendengar. Saya tuh mother ya, udah tua. Mother-mother ya. Mother-mother ya. Mother-mother. Nenek-nenek ya, Mas. Oh, nggak apa-apa, Bu Sutini. Nah, kita ajarin vocab baru. Nenek-nenek itu bahasa Inggrisnya grandma. Oh, grandma gitu ya. Iya, grandmother atau grandma, nenek-nenek. Kalau ibu. Kalau ibu apa, Mas? Mother-mother. Mother-mother. Ibu-ibu. Ibu, selama Bu Sutini mau belajar, itu sudah bentuk kecerdasan ya. Sebenarnya setiap hari tuh saya selalu menyimak loh. Wow. Gak mungkin tiap hari. Soalnya I can speak cuma hari Senin aja, Bu Sutini. Ya, tahu. Saya tahu hari apa, hari apa. Tapi radio saya tuh selalu on dari jam 6. Belum ada siaran juga. Gak tahu. Sampai nanti Madrid. Oh, luar biasa. Loyal listener. Keren, Bu Sutini. Kalau betul saya nanyain Mr. Iqbal. Oke, silahkan. Boleh tanya sepuasnya, Bu Sutini. Saya udah punya pacar apa belum? Belum, Bu. Oh, ya Allah. Jadi senang ya ketemu di telepon. Iya. Ketemu di telepon. Sering-sering telepon ya Bu Sutini. Iya. Mas Iqbal itu yang selain Al-Quran juga itu ya. Apa ya, maknanya sekolah di Kalibeber dengan lu ya. Apa ya, I can speak gitu ya. Iya, betul. Ini teman-teman yang datang. Ini dari Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah Kalibeber Wonosobo. Oh, Universitas. Iya. Oh, sayang gitu. Oke. Bu Sutini ada yang lagi yang mau ditanyain mungkin ke Mas Iqbal. Bu Sutini kayaknya dengerinnya dua ya. Dari suara handphone sama dari suara radio di rumahnya gitu ya. Jadi agak menunggu dulu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Bu? Ini soalnya ada cucunya jadi grupi-grupi. Bahasa Inggrisnya cucu. Grandson. Oh, tuh. Bahasa Inggrisnya cucu. Kalau mana ini gimana ya Om? Om katanya gimana kabarnya Om? Oke. Bahasa Inggrisnya gimana kabarnya Om? How are you uncle? How are you uncle? Ya. Oke. Oke. Thank you so much Bu Sutini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nanti minggu depan bergabung lagi ya Bu Sutini ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Sutini. Valia sama Iqbal akan beralih ke penelpon berikutnya. Kayaknya masih ada yang ngantri. Iya masih ditunggu dulu kita. Oh iya ada lagi Subhanallah tabarokallah. Dari mana itu? Halo. Halo selamat siang. 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 Dari mana ini Mbak? Dengan pelangi. Pelangi-pelangi. Alangga indahmu gitu ya. Oke. Mbak Pelangi. How are you Valia dan Iqbal? I'm fine. I'm doing great actually. Wow. You do, you do. Apa you do? Apa ya? Oh you. Ini kita lagi on the way. dari Kali Kajar. Dari Kali Kajar. Dari Kali Kajar. I'm with Mr. Ilham. Uncle Ilham. Mrs. Eka. Mrs. Eka. Uncle Tito. And Uncle Tito. Anti Eka. Anti Faza. Apa yang kamu lakukan di Kali Kajar? Mbak Pelangi. Mungkin kamu bisa menjelaskannya. We have to. Tidak. Apa sih bahasa Inggrisnya? Kita baru aja. We just. We just. We just. Yes. We just. We just. Persona goes to school. And. SMP. Satu kali kajar. Ini jadi spill juga ya. Kalau kita juga punya program off air. Iqbal. How is the vibe? How is the vibe? Pardon me. Oh the vibes. There are 270 students. Students. Yes. They are so excited. Kita juga excited. Okay. Okay. This is. This is our challenge. Because the. Member is. Student from. Elementary school. Oh. I know. I know. I know. Because they just graduated. From elementary school. So. They're not. Too old. For the. Okay. Okay. So we have to. Work hard and hard. Because. You need to explain it. Very slowly. I think when. Miss Malangi say. We have to work hard and hard. It's. It's a code for you. Yeah. Kita harus kerja keras. Gak boleh leha-leha. Okay. Betul. Ya kan. Ini ada pertanyaan nih. We have any question for you. From. Our friends in this car. Yeah. What is it? Bahasa Inggrisnya. Apa tadi? Selisiban. Oh selisiban. Passing by. Passing by. Passing by. Passing by. Okay. Okay. Passing by. Catat ya teman-teman. Okay. Sipat. Bahasa Inggrisnya. Kelilipan apa? Dirt in your eye. Dirt in your eye. Maaf ya nih teman-teman. Emang agak random gitu. Iya. Mungkin bisa dicari dulu kelilipan. Soalnya itu tadi saya ngarang kelilipan. Apa? Jonas. Oh. Jomblo kenas apa bahasa Inggrisnya? Sad boy. Sad boy. Sad boy. Apa enggak sih kira-kira? Aku happy boy. Happy boy. Okay. Apalagi teman-teman. Mas Tito. Kayaknya diborong ini ya. Diborong sama Bapalangi ya. Atau mungkin. Bahasa Inggrisnya ke Jelungup apa ya? Jelungup. Okay. I will try to find it in what is the dictionary first. Jelungup. Nanti abis ini kita akan spill ya. Bahasa Inggrisnya ke Jelungup ya. Mungkin Bapalangi juga. I will try to find it first. Okay. Of course. I will find it first. Okay. Ke Jelungup ya? Ya. Ke Jelungup. Oke. Mbak Pelangi mungkin bisa kasih juga satu kosa kata yang Mbak Pelangi tahu untuk teman-teman pesona Inspira. Kosa kata ya? Ya. Apa ya? Pengen apa? Malah nanya balik ya. Bingung ya. Ada nggak nih? Oh ini aja deh. Aku mau kasih tahu bahasa Inggris. Eh bahasa Indonesia. Eh bahasa Inggris ya. Vocab ya. Apa ya? Iya. Apa ya? Mbak Pelangi tahu bahasa Inggris apa terus diartikan? Dolphin. Apa tuh? Dolphin. Dolphin. Lumba-lumba. 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 Oke. Jadi kita belajar ini ya. Binatang laut ya. Binatang laut. Jellyfish. Ubur-ubur. Jellyfish. Ubur-ubur. Dugong. Well. Paus. Tidak. Oke. 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 Yang jelas Mbak Pelangi sudah. Oke. Sudah berteksipasi. Sudah ngasih pertanyaan. Sudah ngasih juga kosa kata ya. Terima kasih banyak Mbak Pelangi. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ada pertanyaan lain sebenarnya. Kita ada pertanyaan lain. Halo. 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 Boleh tahu siapa namanya? Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Jadi namanya Ambar. Dia tinggal di sana di Wonosobo sebenarnya. Oke. Ambar. Tidak. 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 Jangan suara temanku tidak bagus dari sini. Ya. 450 trendmu tidak bagus banget ini. Halo. Ya, SPOana juga. Ambar mungkin kamu mau memberikan v rides untuk menyebut kita kepadanya. Kamu ingin meminta saya. Iya, saya bisa ngomongin anda tapi ianya kamu tidak dapat di usage. Halo. Ya, habis. Sama layah? Ya bisa, bisa. Kita bisa denger suara Mbak Ambar. Kita bisa denger suara Mbak Ambar. Apakah Mbak Ambar bisa mendengarkan suara kami? Oh ya, saya mendengar suaramu, tapi... ... itu sedikit volume, jadi bisa Anda mendapatkan volume? Saya sebenarnya sudah berbicara lebih besar dari yang harusnya. Ya, karena saya bisa mendengar suaramu juga lebih besar. Saya minta maaf tentang itu. Sebenarnya, saya tidak menggantikan program ini. Ya, mungkin itu masalah di network. Ini masalah di network. Maaf, Mbak Ambar. Ini kayaknya teleponnya tuh agak keputus-putus. Mungkin bisa... Saya tidak mendengarmu. Ya, saya tidak mendengarmu juga. Tapi, keputus-putus? Saya tidak dapat mendengar. Oh, Anda tidak dapat mendengar kami. Maaf, Mbak Ambar. Sebenarnya, suaramu tidak sangat jelas di telefon kami. Jadi, bolehkah Anda berbagi sesuatu yang Anda tahu, supaya kita bisa belajar sesuatu dari Anda? Oke. Oke. Apa yang saya lakukan untuk Anda? Ya. Apa itu? Bolehkah Anda panggil saya kembali atau sesuatu seperti itu? Oh, tentu. 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 Oke. 5 menit, saya akan panggil Anda kembali. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Karena memang sambungannya ini lagi tidak jelas ya. Walaupun kita bisa mendengar, tapi terputus-putus jadi agak susah gitu ya. Kita mau langsung telepon balik. Ada panggilan yang lain yang datang. Oke. Ini datang dari Mbak Ambar 2? Itu dari orang yang lain sebenarnya. Selepas ini kita akan panggil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Sebenarnya saya sudah mengenal dari suara. Tapi saya akan mencoba saya tidak tahu siapa itu. Oke. Jadi. Tidak. 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 now you can hear us right now yes yes actually I would like to introduce myself yeah you know my name already right yeah you can call me Ambar don't have to call message or whatsoever just call you Ambar okay yes no problem that's fine for me is it your first time listening our program or is this already become many times you know so many times I you know I've been trying to call you but I couldn't get have a talk with someone in the studio all right all right it's okay I'm interesting because we have a listener experience harder even I you know by the time also I can improve my English as well we never know whether you know from this program I could have some friends some experience yeah education all right all right I agree with you right yeah yeah hopefully because now we're on the listener time which is we're gonna listen a vocabulary from our listener maybe not only listener who can learn but also announcer can learn from the listener can you share some vocabulary that maybe you want to share of course I will do that right now okay can you share some vocabulary for us ah what do you mean that one by that vocabulary maybe just some new word that maybe we never know before or maybe the word that you use oftenly yeah maybe you know next week maybe because I I haven't tried it it's just time I okay it's okay maybe maybe you want to say okay yeah so maybe next week I could you know okay okay maybe umber maybe you want to say hello to your friends maybe you want to say hello to your friends or maybe for someone special through this fall yeah that's not not for today I think I might before you know at some other time yeah you know very nice you know I always keep listening this radio this program thank you so much actually yes you're very welcome okay and I would like I'm sorry yes can you can continue your word can you hear me yes we can hear you okay clear yeah yeah clear all right 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 okay then from the bottom of my heart not just only talk on on the air you know if you have time or you have you know if you don't mind we could have some coffee or lunch somewhere in the restaurant nearby something you know just for relaxing and what we call it refreshing yeah maybe to make have you not have fun something like that yes I love that like a practicing in the outdoor yeah if you don't mind also I you know I can give you my number you know my own number this because I'm using my daughter's number oh this is your daughter phone it's not it's not mine you know because to be honest with you I'm using oh don't make a call oh that's because my very old fashion and there is you know any internet connection oh actually actually you don't really need the phone using what's up application you just can call through the original phone call okay okay that's my 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 own phone is scheduled phone you know okay you just can call through the phone line not using what's up yeah no no because it's very irritating for me all the time always you know keep ringing and something oh okay I get it 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 so it's very busy for me about that so that's why I borrow my you know my daughter's phone to make a call today okay as long as I can speak to someone in studio right all right Amber I will give you a big appreciation because you know my you know uh with your colleagues maybe the latest one down there in the studio maybe you can give my phone number okay 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 after this we're gonna text to this number and maybe give you some our uh private number yeah we can talk to each other about our future plan yes yeah that's and then we can have lunch somewhere yeah yeah okay great okay miss Amber okay there's my life so I have to do that not only for this program you know I always keep joining with other people because I always associate with the people oh yeah you love socialize with other people yes so you can write it on my own private number I mean okay okay don't mind you may have oh maybe maybe if we're hiring your own private number it will be a little bit inappropriate so we're gonna text you personally to ask your own phone number my phone number is 08 are you ready yeah I ready to write it yeah you can spell it I will write it yeah I will write it Amber just mention your number 08 and then and then yeah 0812 yes 0812 do you hear me yeah I hear you 0812 yes 9 5 8 9 5 8 9 5 8 6 7 6 7 6 7 6 7 0 6 8 0 6 8 8 yes the last number 8 right yeah 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 we can�� it for you 2x oh yes yeah that's why yeah we can hear you yeah yeah we can hear you very clearly Okay 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 I will repeat 08 1 2 2 9 9 5 8 5 8 5 8 5 8 7 7 8 7 sorry 6 7 0 6 6 7 0 6 8 6 7 0 6 8 yep my private phone so but there's without uh whatsapp so that's why I can't you know I can saya tidak melakukan apa-apa dengan telefon saya sendiri, kamu bisa panggil saya jika kamu membutuhkan oh tentu saja, kita akan panggil kamu mungkin kamu terlalu panggil dulu, kemudian saya akan panggil kamu kembali ya, 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 tidak masalah oke, terima kasih banyak Ambar untuk menikmati kami ya, jangan lupa untuk selalu mendengar kami, saya bisa berbicara program setiap minggu pada 12.00 oke, halo Iqbal, ya, halo, ya, halo, please keep up, please keep up the good work, oke oke, terima kasih banyak, kami selalu mencoba menikmati kerja bagus oke, terima kasih banyak Ambar kami harus melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain ya, ya, kami harap kami bisa melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain ya, dan untuk pesan tempat Anda terima kasih banyak Ambar, saya akan menghargai apresiaran besar untuk Anda selama di masa untuk melakukan pergerakan, atau tidak Oke, oke Dan Kita berbicara di Sama Data Oke, terima kasih banyak Terima kasih dengan kami, kita menunggu Lain kita, mungkin Oke, Valia Terima kasih banyak ya sama Ambar Yang sudah menelpon, ternyata Ini adalah pecinta I Can Speak juga Yang suka bersosialisasi dengan Teman-teman, dan untuk diketahui juga Untuk pesona Inspira atau Ambar Untuk yang lagi nyari teman berbicara Sekarang juga ada gerakan loh Di Wonosobo yang bisa menemani Pesona Inspira untuk belajar Berbicara bahasa Inggris namanya Ispa Nanti bisa aja langsung searching aja di Instagramnya Karena ada akun Instagramnya Oke, terima kasih banyak untuk para penelpon Setelah ini akan ada segmen baru juga Betul, jadi nantikan segmen selanjutnya Yaitu ada Learn with Pesona But after this commercial break, so don't go anywhere Keep stay tuned on 92.1 FM Pesona Radio, your best information station Don't worry, to speak in English Don't worry, to speak in English I can speak To be able to voice aspiration, we must be able to speak So, here is it I can speak Yes, 92.1 FM Radio Pesona Your best information station We still in I Can Speak program Which is Valia Always ready to accompany Pesona Inspira Who wants to increasing your English ability And of course there are Iqbal And then two guest star to hear And tadi kita baru aja mengangkat telpon ya Dari banyak Luar biasa Pesona Inspira yang ternyata mendengarkan Dan ingin bergabung sama I Can Speak program Ini Valia, coba recap dulu ya Ada beberapa kata yang tadi sudah kita saling bagikan Yang pertama penelponnya ada dari WIVA ya Dari SMA 1 Wonosobo yang ngasih kosa kata antri Antri Dalam bahasa Inggris ternyata Q Tulisannya kue-weo Kue-weo, betul Tapi bacanya Q Selanjutnya ada Sasa juga Dari SMA 1 Wonosobo juga Ngasih bahasa Inggrisnya lemah Atonic Atonic Padahal kita biasanya lemah Tahunya kan weak gitu ya Ya bener Ternyata ada kosa kata lain Selanjutnya Ini penelponnya Mbak Pelangi Menanyakan kosa kata ke Iqbal Ini menarik nih ya Ada kosa kata selisipan Selisipan Sama kelilipan Kelilipan Selanjutnya ada kosa kata yang kita tadi belum jawab Oke Yang pertama selisipan dulu Bahasa Inggrisnya adalah Passing by Oke benernya passing by atau passing by? Mungkin correct me if I'm wrong But as I know is passing by Passing by Oke As you know As I know Selanjutnya untuk kelilipan Itu tadi kan Iqbal kasih bahasa Inggrisnya adalah Dirt in eye Ternyata adalah getting in the eye Getting in the eye Oke Selanjutnya untuk kejelungkup Tadi ada pertanyaan Kejelungkup Itu Valia sebelum menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris Valia mencoba mencari bahasa Indonesia yang tepatnya dulu ya Dari kejelungkup Atau kejelungkup itu Dalam bahasa Indonesia nya adalah tersungkur Tersungkur Sepertinya ya Sepertinya lebih tepat tersungkur Kalau Tata Angga tadi kejelungkup itu bahasanya menurut Angga apa enggak? Kalau kejelungkup tadi Jontor atau apa ya? Jontor ya enggak Kalau jontor kayak masih agak bahasa Jawa ya Jontor kayak bibir Jontor kayak bibir monyang gitu ya Ketonjok gitu ya Tapi kalau kejelungkup mungkin lebih tepatnya tersungkur Dan bahasa Inggrisnya adalah fell down Fell down Fell ini aja banyak Ada fell down, ada fell off juga Kalau fell off itu setahu ku itu lepas Lepas itu fell off gitu Oke jadi nama latul lagi nih dari Iqbal Fell off, lepas Selanjutnya juga tadi ada penelpon Mbak Pelangi ya Ngasih kosa kata Dolphin Dolphin, lumba-lumba Lumba-lumba Yang biasa teman mini suka tau Dolphin ya Selanjutnya juga ada penelpon Bu Sutini Tadi yang kita kasih kosa kata baru ya Nenek-nenek Grandma Grandma Terus kemudian cucu bahasa Inggrisnya Grensan Grensan Betul sekali Terus juga tadi ada penelpon dari Mbak Ambar Yang Valia kasih jempol banyak-banyak Karena ternyata banyak sekali atau sering sekali mendengarkan radio persona Dan Valia miss juga ya Karena Mbak Ambar ternyata lancar banget Mungkin kapan-kapan bisa Mbak Ambar main kesini ngobrol sama Iqbal Berbahasa Inggris untuk berlatih bahasa Inggris juga Dan selain penelpon sebelum kita masuk ke segmen baru berikutnya ada juga yang ngechat nih Iqbal Mas yang ngechat ya Valia coba bacain dulu ya Sebentar ini chatnya agak panjang juga ya Nanti sambil nungguin Iqbal mau bacain juga tadi ada siapa nih Mas Tukiman di Sidokolo juga katanya selalu nyimak aktivitasnya Bareng Valia dan juga Mas Iqbal berserta narasumber hari ini Terima kasih Mas Tukiman Terima kasih Oke selanjutnya Valia bacain dari Mbak Mia nih ya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Good afternoon Radio pesanan FM Wonosobo Stasiun informasi terbaikmu How are you today? I hope you're always healthy and happy I hope you always pray and eat lunch Oke kalau I hope you always gak usah dikasih yours gitu ya Jika salah mohon dibetulkan Oke barusan Valia betulin I am very like this program I can speak with host Mrs. Valia and Mr. Iqbal With unsik bahasa sastra Inggris Maksudnya fakultas FBS ya Amazing katanya I want to learn language English because in a go Ada masa lampau mungkin ya Study English tuh dia suka banget gitu Suka belajar bahasa Inggris Only 6 years learning English MTS 3 years and SLTA also 3 years Oke Jadi totalnya 6 tahun Betul jadi totalnya 6 tahun So now although no young I'm very want can speak English with good and true Mungkin Iqbal bisa perbaiki harusnya gimana Iqbal gak baca Jadi gak tau ya Oke jadi mungkin maksudnya Mami ya I want to good in English speaking Even talk I'm not young Mungkin gitu ya Ini Valia juga masih belajar ya Mohon maaf Apresiasi setinggi-tingginya untuk pesona dengan program I can speaknya Banyak yang bisa ngomong Inggris meski sangat beda Penulisan dan ucapannya juga akan merubah maknanya Izinkan saya ikut belajar bahasa Inggris di pesona FM Boleh banget Mami ya Boleh banget Thanks for your attention Success always for Mr. Angga and Miss Juhar ya Luar biasa Maaf jika salah ketik dan salah sebut Menulis tuh gampang Ternyata ngomongnya yang tampak sangat sulit Bagi orang yang sedang belajar Thanks Tolong minta really really dong Oh lagu really really Nanti kita coba cari dulu ya Kita coba cari dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Mia Ini ada baru banget bergabung Ada dari Mbak Rohaya DC Wades juga Assalamualaikum buat Mbak Valia dan Mas Iqbal Waalaikumsalam Katanya orang-orang di radio pesona Ternyata pintar-pintar banget speaking Englishnya Iqbal doang kayaknya sih yang pintar Ini katanya Mbak Rohaya bisa sedikit-dikit Mau telepon tapi masih grogi Gak apa-apa Makanya ditunggu ya untuk next episode-nya Minggu depan mungkin biar bisa latihan dulu minggu ini ya Oke Oke buat Pesona Inspira yang sudah bergabung Terima kasih banyak Tadi kita udah dapet banyak vocabulary Dari percakapan lewat interaksi telepon Sekarang waktunya kita untuk mendapatkan Dan membagikan vocabulary dari penyertamu kita Jadi saatnya kita masuk ke segmen Learn with Pesona Oke di segmen Learn with Pesona Our new announcer kita Bakalan membagikan ada beberapa vocab-vocab Yang mungkin berkaitan sama tema kita hari ini Yaitu holiday Ini mau siapa dulu nih yang mau ngebagi vocab Oke maybe Juha dulu ya Oke Juha go first Oke we also have some vocabularies here Yang match with our topic today Pertama we have city break Artinya apa tuh city break City break itu liburan singkat yang dihabiskan di kota Menjelaskan budaya, sejarah, dan atraksinya Kalau aku biasanya pakenya itu Short escape Oke jadi kita bisa gunakan short escape Atau juga city break Oke Selanjutnya ada apa lagi nih Mungkin dari Angga ya Ada road trip Road trip Itu perjalan jarak jauh di jalan raya Biasanya dengan mobil Dan tujuannya itu ya kayak Dari Bisa kemana-mana gitu Oh oke oke Tapi perjalan ini darat Jadi kita tidak bisa menggunakan road trip Ketika kita pergi ke sana dengan perjalanan Kita bisa menggunakan Road trip Kan masih di jalan Masih di jalan Tapi kan tadi penggunaannya biasanya dengan mobil Berarti kan kalau pakai sepeda gak bisa kan Sebedanya naik mobil Oke ini Valen lagi ngomongin konteks kalimatnya gitu ya Sebedanya naik mobil Biar masalahnya lebih mudeng Oh kapan bisa menggunakan kata ini Road trip Oke Jadi penjelasan road trip Ketika perjalanan itu menggunakan mobil atau perjalanan darat gitu ya Oke selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada volunteer tourism Itu kayak berpergian untuk menawarkan layanan Kayak sambil jalan-jalan sambil bantu-bantu orang Oh ya kayak sukarelawan Oh ini kata baru nih buat iklan Iya menarik nih Volunteer tourism Sambil bersukarelawan menjadi sukarelawan sambil jalan-jalan Oke Boleh 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 Wah that's my dream To be a volunteer tourism Oke selanjutnya apa lagi? Mungkin ada scuba diving trip Itu menyelam di dalam air Oh scuba diving trip Itu di laut berarti ya? Kali bisa naik Tapi kali gak bisa scuba Kali itu kedalamannya gak sama sama laut ya Jadi gak bisa menyelam sedalam itu Akan soalnya nanyanya kalau yang salah Iya Ini nanti pesenang inspiranya makin bingung Dapat kosa kata baru tapi diselenein Oke selanjutnya deh Next ada kosa kata apa lagi? Ini ada focus apa lagi? Mungkin ini udah banyak orang yang tau tapi Mungkin belum ada yang tau juga Apa ya apa apa apa? Climbing Climbing Simple word Climbing Mendaki Oh mendaki Tapi beda ya sama hiking Beda ya Kalau climbing itu kita kayak ada alat pengamannya Memanjat Soalnya dari kata climb Ya betul Climb dia kan memanjat Memanjat Betul Kalau hiking memanjat juga Tapi kita kayak berjalan Tapi kalau climbing itu memanjatnya itu kayak Spiderman itu apa ya? Merayap Merayap gitu ya Merayap Dan ada alat pengamannya biasanya kalau climbing Selanjutnya ada apa lagi? Ada safari itu liburan ke tempat yang kayak kebun binatang gitu Tapi bukan safari di iPhone ya Saya kira itu yang safari record Kalau mau lihat jalan-jalan ke kebun binatang Lihatnya cuma ke ibal ya Bagus Aku kasih dua jempol Padahal aku mau ngeluarin safari record Itu gak ada artinya Gak ada artinya kalau safari record Kalau safari berarti identik sama kebun binatang gitu Oke 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 Selanjutnya apa lagi nih? Juha mungkin punya lagi Mungkin cruise Cruise Perjalanan memakai kapal Oh oke Jadi biasanya nih ada negara-negara maju yang punya kapal besar Untuk perjalanan wisata Nah itu cruise Bahasa Inggrisnya Oke Selanjutnya Apa lagi? Bentar pikir dulu Pikir dulu oke Valia ada yang mau nambahin mungkin? Valia rebahan di kasur Bahasa Inggrisnya Laying in bed mungkin? Iya Lying in the bed Oke Karena Valia sukanya liburannya lying down in the bed Kalau aku liburannya sukanya nginep di rumah temen yang gratis Jadi sleep over Sleep over Sleep over Sleep over and it's free For free of course Karena di rumah temen Kalau nongkrong apa kak? Bahasa Inggrisnya Chill out maybe? I don't know Hang out Hang out Chill out Terus ada lagi? Juha masih ada kosa kata yang ingin dibagikan? Apa ya? Mungkin kayak backpacker gitu yang sekarang lagi Backpacker Iya Backpacker pepergian sendirian dan kayak low budget biasanya Itu identik sama low budget Jadi gak bisa kalau misalnya nginepnya di hotel bintang 5 Iya Jadi kalau nginepnya di hotel itu tidak bisa disebut sebagai backpacker gitu ya Jadi backpacker cuma buat orang-orang yang memang jalan-jalannya itu dalam budget terbatas Oke Oke Jadi kita udah punya banyak vocab baru ya Baik dari penelpon maupun dari ruang siaran Radio Pesona Dan sesuai dengan Jane Yuvalia dan Iqbal tadi Kita akan milih satu vocabulary yang menarik ya Dimana penelponnya kita persilahkan atau kita ajak untuk siaran di Radio Pesona Di program I Can Speak minggu depan bareng sama temen-temen dari Unsi Ini mau diumumin sekarang apa nanti aja nih off the record nih? Sekarang dong Sekarang aja Mumpung lagi didengarkan ya Yang menarik Semuanya menarik tapi ini karena harus memilih satu ya Jadi mau gak mau tetap harus satu Akhirnya dimenangkan Jadi dimenangkan Oleh kecelungup Bukan Ya bukan kecelungup Kalau aku kebawahannya bercanda ya Kalau Pak Iba bercanda mulu ya Oke Kosa kata paling menarik hari ini oleh Sasa dari SMA 1 Wonosobo Tadi yang memberikan kosa kata lemah dalam bahasa Inggris Biasanya kita pakai wik ternyata punya kosa kata lain Ada apa tadi? Atonic Atonic Oke Terima kasih banyak Sasa minggu depan boleh datang Untuk tanya-tanya lebih lanjut bisa hubungi nomornya Pesona atau nomornya Valia Nanti kita hubungi Sasa juga ya Terima kasih Pesona Inspira Iya terima kasih yang sudah bergabung bareng sama kita Thank you so much for joining with us For all of the listeners and also all of the caller Who already joined with I Can Speak for today's episode Jangan lupa Minggu depan masih akan ada I Can Speak lagi Dengan tema-tema yang jauh lebih menarik Dan juga bareng sama announcer-announcer dari berbagai tempat lainnya Dan juga mau terima kasih buat Juha dan juga Angga yang udah datang nih Valia Kestudia Radio Pesona Betul And of course Valia We're reminding all Pesona Inspira That next week we have We still have a new segment Listener Time and Learn with Pesona Jadi buat Pesona Inspira yang belum sempat telpon tadi Bisa telpon minggu depan Siapin vocabulari-vocabulari andalannya Pesona Inspira Yang pengen di-share nih buat teman-teman Kira-kira vocab apa yang mungkin teman-teman dari Radio Pesona belum tahu Atau mungkin vocab-vocab apa yang sering dipakai oleh Pesona Inspira di duluran sana Betul sekali Akhir kata Valia ucapkan terima kasih banyak untuk Angga dan Juha Sudah bergabung di Radio Pesona hari ini Terima kasih banyak untuk Pesona Inspira yang sudah mendengarkan dan bergabung juga Terima kasih Iqbal Oke dan saya Iqbal Santos Ampabit Udurdiri Saya Fasarya Malaya Valia Udurdiri Saya Juha Udurdiri Saya Angga Udurdiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye I will leave I will leave I will leave